real karena nyata ini memang terjadi seperti itu menguasai diri ya ke egoisan jangan memperpanjang apa ya perpecahan perpecahan kuncinya adalah kasih kasih sayang among cipto among rosso among jiwa among rogo itulah yang namanya trustri sulaweda kuncinya ini mas seperti itu saya jelaskan dari awal-awal video kuncinya ini mas siapapun yang bisa menjalankan itu dia akan menciptakan rasa kasih sayang itu yang bisa menyerahkan keinginan semesta itu sendiri karena semesta yang dibutuhkan adalah kasih sayang kue tak urib kita ombeni tak ake yang bukan yang memayu nih awak musiko neng aku apa apa yang kamu berikan untuk saya namun apa yang kamu berikan adalah kehancuran karena globalisasi yang terjadi adalah pendidikan nilai keegosan diri kemunafikan kegengsian dengan rasa gengsi diri kita sendiri karena mau tidak mau dianggap rendah ya kan untuk apa itu namanya membawa kejayaan maja pahit dulu itu gimana caranya mas mekanismenya mas hahaha waki hahaha gajah mada gajah itu diambil kata gajah ya mada itu kalau dalam bahasa sekretar adalah cerdas tangguh dan pekerja keras itu dalam arti bahasa sekretar seperti itu itu adalah sifat-sifat dari Batara Ganesha maka dari yang gajah mada itu sang yang apa Batara Maha Batara 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 Maha Batara Paduka Paduka Batara Gajah Mada itu adalah ini yang saya saya tak izinkan ya oke kalau yang Batara eh maaf yang gajah mada itu dulu menggunakan ilmu yang namanya cangkar bumi cangkar bumi itu misalkan jenengnya di depan yang gajah mada gedruk peng telutunduk iya bener ini nyatain ketika raja-raja di Nusantara itu ketika melihat semua orang pribawahnya sangat tinggi sekali kecerdasannya luar biasa pekerja keras dan tangguh tanpa mengenallah sekali mempunyai keinginan harus tercapai itu gajah mada ilmunya adalah cangkar bumi makanya bisa menundukkan segala kekuasaan raja-raja Nusantara untuk bisa menjadi sebuah kesatuan yang disebut Nuswantoro karena yang gajah mada itu dimiliki sebuah kecerdasan bahwa segala sesuatunya ini Nusantara itu dulu sebenarnya adalah kesatuan tanah yang terpisah-pisah akhirnya ingin menjadikan suatu kebersamaan kembali untuk menata membangun kebersamaan dalam sebuah kebahagiaan yang sejahtera intinya kesejahteraan begitu kalau tidak begitu akan timbul suatu perpecahan yang saling beradu peperangan tapi kalau menjadikan suatu kekayaan dulu kan sampai selap malaka dulu itu sampai ke Asia ini kekuasaan Nusantara begitu karena terjadinya bencana itu kan terpecah-pecah-pecah karena kemiskinan moralitas kemiskinan namanya keluhuran yang tidak dibudidaya oleh anak cucu akhirnya terpisah-pisah nah Gajah Mada itu sendiri manifestasi dari orang bilang reinkarnasi manifestasi dari Eyang Ganesha Batara Ganesha itu Batara Ganesha itu siapa sih? Putra Batari Durga dengan Siwa Siwa nah kenapa dibilang itu? ketika gunung lau pertama meletus saya bilang waktu di video kemarin meletus dir ya kan menghasilkan lava-lava yang berturang ke daratan akhirnya terkontaminasi dengan suhu udara yang disebut oksigen yang sifatnya panas terjadi humanisasi pelapukan humanisasi ya kan pelunakan kesuburan akhirnya terjadi pertumbuhan termujudlah yang namanya Ganesha adalah hewan pertama di dunia yaitu Gajah yang ukurannya sangat besar di nama di apa maksudnya dimana di pertemukan yang daerah yang mengidentifikasikan Gading Gajah pernah lihat jeningan di daerah mana? Sragen Sragen kan ketika jeningan masuk dari Solo ke Sragen itu memasuki simbol itu ya simbol yang namanya berbentuk seperti Gading 2 Gading ini Sragen itu disimbulkan adalah Gading Gajah dan itu museum di sangiran ada tidak kenapa harus lalu kan gitu loh itu hewan pertama ya dan ukurannya besar bukan seperti Gajah yang sekarang Gadingnya aja panjangnya berapa meter kan itu makanya misalkan ada yang nggak percaya ya silahkan itu karena penelitian secara ilmiah seperti itu bisa dilihat di bisa datang langsung ke museum sangiran ada wujudnya makanya kenapa Sragen selalu disimbulkan dengan jenangan bisa lihat di alun-alun Sragen itu simbunya juga Gading ini nah gitu loh dan sekarangpun yang Gajah Mada itu muksanya saya uang gimana itu ya di Gunung Lawu dia tidak akan menjauhkan diri dengan sang yang Batara Wisni sang yang Siwa sang yang Ismaya itu yang saya uang kalau aku bilang kayak gini karena memang harus tabir misteri harus dibuka karena kalau nggak dibuka ya emang emang kudu kan bisa ada petilasanya di sana di darah mungkin rambi atau sini ada itu itu kamuksanik yang gajah mata banyak orang yang enggak tahu masalah ini iya mas kita ini kan sebagai generasi muda mas melihat sesuatu harusnya kan memang tidak dari perspektif spiritual kalau orang Jawa kan banyak yang irasional gitu ya misal gini mas kalau saya sih memandang perubahan iklim ini kalau pemerintah memandangnya ini kan perubahan iklim padahal di sisi lain kalau kita memahami konstelasi geopolitik internasional setelah pandemi yang dalam tanda kutip memang buatan dan by design itu kronologisnya setelah ini memang ada yang namanya bukan perubahan iklim tapi perang iklim di Alaska ada teknologi HAARP bisa bikin bencana dari jarak jauh dan lain sebagainya nah apakah mas tinus juga meyakini salah satu dari ini semuanya juga itu lantaran mas oh gitu ya lantaran ya mas ya alam itu bisa bekerja melalui lantaran bentar bentar ini biar-biar klik lagi sama halnya dengan mas tinus bikin statement waktu saat nanti bank akan musnah semuanya mungkin aplikasi di hape OVO itu juga lantaran juga barangkali ya bener lho oke ini kita hanya bermain kan sip 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 nah bener alam itu bisa melalui apa saja maksudku begitu bener lho kadang-kadang kan orang jadi bingungnya seperti itu kan alam itu itu refleksi saya kembalikan refleksi 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 alam ketika alam itu gatel dia bisa menggaruk dengan kuku bisa menggaruk dengan ini kan ngono hahaha oke deh dua pertanyaan terakhir mas ya dari saya pribadi ini eh dari kecil saya dididik sama orang tua apa itu namanya termasuk guru-guru saya setiap hari kelahiran itu disuruh kuasa waktu mas ya kan sebenarnya kalau dalam kasanah perhatian dua manfaat dari kuasa kelahiran ini sebenarnya apa ya mas penemuan titik mas titik apa mas ini misalkan kita perputaran kita kelahiran di titik mana kita awal dan akhir titik kita awal 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 selalu harus di titik perputaran alam bumi ini mengelilingi matahari temukan titik itu maka titik itu akan menemukan energi yang sangat sangat berpengaruh pada tubuh kita sendiri secara fisik dan non fisik itu jawabannya oke oke siap jadi itu harus dijadikan sebagai tradisi ya iya orang tua ini hari ini ini cerdas ya mas ini 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 oke 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 ini mas eh ini sekarang sudah Desember tanggal berapa ya 12 ya mas tanggal 12 11 menjelang akhir tahun 2021 pesan-pesan apa yang ingin mas tinus kuasai diri kuasai diri menguasai diri kuncinya itu kuasai diri itu luas loh masuknya arti mas pesan akhir tahun berarti kuasai diri kuasai pikiran kita untuk menjadi positif kuasai hati kita untuk menjadi positif kuasai jiwa kita untuk menjadi positif kuncinya itu aja mas oke aman aman kalau kita lepas dari kuasa diri kita adalah terbelenggu dengan segala sifat-sifat yang negatif terbawa oleh unsur-unsur yang dari luar ojo kagetan ojo gunungan saya balik ke linggunung jangan terlalu histeris jangan terlalu heboh sejati ini orang apa yang ada yang ada yang ada ada yang ada ada yang ada jadi tidak ada apa hidup itu sendiri terbelenggu oleh hedonisme kapitalisme karena pengaruh imperialisme akhirnya terjadilah individualisme yang tidak ada punya rasa kepedulian itu mas real karena nyata ini sifatnya memang terjadi seperti itu menguasai diri ya keegoisan jangan memperpanjang apa ya perpecahan perpecahan kuncinya adalah kasih kasih sayang among cipta among rosok among jiwa among rogo among cipta among rosok among karso itulah yang namanya trus tri sulaweda kuncinya adalah seperti itu saya jelaskan dari awal-awal video kuncinya adalah siapapun yang bisa menjalankan itu dia akan menciptakan rasa kasih sayang itu yang bisa menyerahkan keinginan semesta itu sendiri karena semesta yang dibutuhkan adalah kasih sayang kue tak urib kita umbeni tak seperti yang bukan hama mayu awak musiko neng aku apa apa yang kamu berikan untuk saya namun apa yang kamu berikan adalah kehancuran karena globalisasi yang terjadi adalah pendidikan nilai keegoisan diri kemunafikan kegensian rasa gengsi diri kita sendiri karena mau tidak mau dianggap rendah ya kan terjadilah akhirnya krisis identitas jiri krisis kemanusiaan krisis kemoralitasan yang tidak bisa menghargai orang lain hanya bisa mengejar kebenaran dan akhirnya berusing pada kehancuran terjadilah imperialisme terjadilah individualisme terjadilah hedonisme kapitalisme akhirnya apa sekarang yang sifatnya pengusaha-pengusaha yang sifatnya yang dominasi yang dominasi alami yang dimiliki tanah jawa yang sifatnya agraris pertanian, perhutanan yang sifatnya mengandalkan alam untuk kehidupan namun dihabiskanlah hanya untuk demi kecanggihan kemodernisasi yang sifatnya konsumerisme itu nyata dan sekarang orang lebih nyaman dengan itu bukan nyaman dengan sifat ketradisionalnya itu tadi kemoralisasi kemanusia yang pendidikan ilah akhirnya terbentuklah apa terbentuk apa populusi udara kehancuran alam perubahan iklim jadi kalau ada perubahan atau kehancuran alam jangan salahkan alamnya intropeksi diri apa yang sudah kita lakukan bagaimana harus mengatasi mengetahui solusinya yukimau kembali pada kita menyatukan dengan alam seperti saya bilang itu saya ngomong dulu pernah ngomong di video sebelumnya kuncinya adalah kasih sayang itu maksudnya sampai sekarang itu mas titik temukan ya 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 jadi apa doktrin leluhur kita itu terkikis kosmogoni kemudian bergeser kemodernisasi dengan alasan humanisme tapi justru salah kaprah akhirnya krisis ekologi nah iya iya tahu krisis ekologi hubungan antara manusia dengan alam itu dan kayaknya itu semuanya semuanya tidak natural mas tinus tapi memang ada yang sengaja mengkrit hal itu karena dogmanisasi nah dogmanisasi apa yowes kita seleksi dihidup sudah nyata terlihat dengan mata gitu bukan mitos saya kira itu mas tinus percakapan dialog kita pada kesempatan malam hari ini pagi hari ini sudah sudah menjelang subuh ya bayang sudah terjawab semua saya kira teman-teman kita yang titik pertanyaan juga sudah terjawab semuanya mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan bekal bagi kita semuanya untuk menatap kehidupan kita menjadi lebih baik lagi saya kira itu ya mas tinus pesan saya semua ini kita titik tidak semua memiliki kesempurnaan kita belajar bareng kita diskusi bareng dengan menghadapi gejolak-gejolak alam kita harus bisa memahami keinginan semesta itu apa ya kan kita lebih mawas diri lebih bisa mampu introveksi diri jangan gejolak alam itu menjadi bahan sesuatu yang viral maksudnya nah itu tinggi pemahaman tinggi kepekaan oh ini alam kita harus bagaimana kita harus bisa memahami kita lebih mencintai alam dengan rasa kasih itu sendiri lebih mencintai sesama manusia lebih mencintai tumbuhan tanpa tumbuhan kita juga tidak akan bisa mendapatkan oksigen mencintai hewan tanpa hewan kita juga tidak tercipta manusia awalnya manusia dari hewan juga jadi jangan mendominasi karena manusia itu terlalu mendominasi bumi ini sehingga rasa semena-mananya merasa menguasai seakan-akan manusia itu menguasai segala apa yang menjadi makhluk-makhluk di bumi ini merasa kuasa gitu loh kesemanaan kesemanaan itu harus diindari kita harus mempunyai sifat keren dan kalau kita bisa menjalani itu kita kembali pada ketulusan itu tadi yang seperti sama bapak siapa itu tadi tanpa bahwa sadar perilakunya sehari-hari menjadikan sebuah keselamatan bagi dirinya itu sendiri saya harap saya bukan menggurui saya bukan kita sifatnya merambah yang selalu saling berbati ayo cintailah alam ini dalam hati ini merengas-merengas ini hati rasanya nangis mas gitu loh tapi mau bagaimana lagi saya dikandani malah lebih suka dengan sifat-sifat yang kapitalis ingin rasa untung diri sendiri demi kenikmatan diri kita sendiri tanpa peduli kita menginjak tanah menghirup udara ya kan kita bisa hidup dengan cahaya misalnya anak madari itu kira-kira kira-kira anak banyak anak berlangsungan hidup berlangsungan hidup dibilang berlangsung dengan mas podo itu kan berlangsung itu berlangsung aku tidak merasa benar aku juga banyak salah jadi kita saling introveksi diri saling membenahi diri keinginan semesta keinginan diri kita karena kita bagian dari alam semesta itu juga jadi ayo bareng-bareng kita apa yang namanya ya memang kita jujung sifat-sifat kuala sasih itu tadi demi kedamaian dunia yang saya inginkan cuma seperti itu mas baik mas tinus terima kasih banyak sehat selalu saya khiri rahayu pokoknya selamat khabih rahayu amin bistiham berkai berkai Terima kasih telah menonton